silahkan Pak Irwan terima kasih pimpinan pimpinan Komisi V DPRI yang saya hormati serta rekan-rekan anggota Komisi V yang saya banggakan Bapak Dirjen Perhubungan Udara Bapak Dirjen Perhubungan Laut Bapak Direktur serta seluruh pejabat Kementerian Perhubungan yang hadir pada rapat pagi hari ini semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan Kami mulai dari Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Sebelumnya kami apresiasi terhadap pembangunan yang sudah berjalan sejak tahun 2020 Beberapa pelabuhan kita di Kaltim sudah kita lakukan rehabilitasi baik sisi laut maupun darat dan kami lihat untuk rencana di tahun 2023 sudah apa namanya beberapa masuk tapi kami ingin melakukan penguatan terutama di porsi anggaran Pertama pengembangan fasilitas pelabuhan darat Sang Kulirang kami sampaikan bahwa Sang Kulirang ini memang tempat kelahiran saya nih Pak Dirjen saya tahu sekali pelabuhan ini dan sering saya tinjau 2020 itu waktu saya tinjau itu kontribusi PNBP nya itu masih 20 miliar per tahun sekarang sudah naik 100% 40-50 miliar karena memang di wilayah ini baik dari hulu sungai kemudian sisi lautnya memang dikelilingi oleh sektor sawit juga pertambangan kemudian pelabuhan ini juga digunakan untuk membongkar muat logistik juga material konstruksi jadi saya melihat sisi daratnya ini memang perlu kita kembangkan ya ke tahun 2021 sudah ada penanganan tapi kita pengen ini lanjutannya juga maksimal optimal saya lihat informasinya masih 3,5 saya pikir itu bisa ditambah sehingga beberapa pembangunan gudang ya ataupun kemudian lantai pelabuhannya ini sisi daratnya ini bisa juga kalau sekarang masih ini becek beberapa juga jalan yang dari masuk ke pelabuhan itu saat kendaraan mengangkut itu masih amblas dan lain-lain sehingga saya pikir memang ini perlu penanganan sisi daratnya itu penguatannya untuk paspel darat sang kulirang kedua terima kasih ini kami dorong sejak 2020 yang rehab paspel pasir tanah pasir ini kendalanya di awal adalah status kawasan hutan dan sekarang karena ada di dalam kawasan konservasi dan sekarang sudah selesai dan saya berharap pelabuhan ini bisa tuntas dengan lanjutan di 2023 ini sehingga ini sangat mendukung ya nanti terkait fungsional IKN jadi terima kasih banyak harapan kita bisa tuntas di 2023 kemudian ini yang sangat kami harapkan terkait penyusunan DED dan pembangunannya jadi jangan sampai tahun depan itu baru disusun DED nya kami harapkan tahun depan sudah dibangun untuk lampu suar dan navigasi karena di muara manggar ini ini aktivitas nelayan memang sangat tinggi karena ini juga tumpuan untuk apa namanya konsumsi ikan ya si laut di Kaltim nah masalahnya muaranya itu ada pendangkalan dan jika malam hari atau subuh hari itu memang gelap kemarin kami sudah meninjau dan jika ini ada apa namanya rambu suar kemudian rambu suar bisa masyarakat ada panduan pada saat keluar atau masuk setelah melaut insya Allah korban jiwa juga bisa dihindari karena sudah beberapa nelayan yang meninggal kalau kerusan kapal itu sudah sering banget sehingga kita jangan tunda lagi misalnya tahun depan baru DED-nya 2024 hanya untuk membangun navigasi butuh 2 tahun itu saya pikir dari sisi prioritas ini sangat sangat-sangat penting kemudian terkait pembangunan terminal penanggulangan pencemaran waktu itu saya meninjau sama KSOP Pak Takwim lahannya sudah siap saya pikir ini sangat-sangat bagus nih apa namanya program dari Kementerian Perhubungan khususnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut karena Teluk Balipapan ini sering sekali dulu malah pernah terjadi ya pencemaran Teluk Balipapan dengan terbakarnya kapal ya sehingga terminal ini terobosan yang kami sangat apresiasi dan kami sangat harapkan bisa selesai di tahun depan apalagi mengingat sekarang dengan adanya IKN maka intensitas kapal dan lainnya makin banyak yang melalui Teluk Balipapan kemudian yang terakhir untuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Kabupaten Berau itu ada pelabuhan Tanjung Redep yang posisinya di dalam sungai saya juga sudah meninjau saya bisa sampaikan gini karena saya saya sampai tinjau semua dan kami mengapresi semua KSOP maupun KUPP yang ada di Kaltim nah yang khususnya di Berau ini kayaknya kurang tuh kurang satu segmen itu untuk dermaganya mungkin bisa ditambah sehingga apa namanya pelayanan kapal atau pelabuhannya bisa optimal karena kontribusi PNBP juga bagus itu yang kami sampaikan untuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentu kami harapkan bisa apa namanya optimal terutama terkait porsi anggarannya bukan sekedar apa namanya mengakomodasi kegiatannya kemudian untuk Dirjen Perhubungan Udara kami harapkan Pak ini sejak tahun lalu tadinya udah masuk tapi kok tiba-tiba belum dilaksanakan landscape landscape Bandara APT Pranoto Samarinda Pak kami sudah baik-baiki Pak ya melalui Kementerian OPR kami lebari jalannya dari Samarinda dari Kota Samarinda menuju bandara kita rigid beton tapi halamannya ini kita harus perbaikin Pak ini tidak mencerminkan sebuah bandara di Ibu Kota Kaltim ya saya pikir dengan penanganan landscape mempercantik ya bandara kita apalagi pasca pandemi juga mulai turun apa namanya penumpang juga banyak kemudian tambahan pesawat juga mulai jadi kami sangat-sangat berharap bisa dilaksanakan tahun ini sehingga kita tahun depan ada fokus pengembangan APT Pranoto untuk dukungan IKN juga ke depannya kemudian terkait Bandara Uyang Lahai Pak di Kombeng Wahau di Kabupaten Kota Timur kami harapkan tahun depan bisa kemudian peningkatan runway-nya karena sekarang masih tanah sementara ini sama Pak ini juga dikelilingi oleh kecematan yang merupakan pusat perkebunan sawit di Kaltim jadi pasti bendara ini akan berkembang dengan baik tetapi kalau runway-nya masih seperti itu saya pikir itu gak optimal bahkan sering mau mendarat kembali lagi balik ke Balipapan nah harapan kami tahun depan bisa ditingkatkan kami tadi barusan hubungin pemerintah daerahnya mereka siap untuk apa namanya misalnya MOU dan lain-lain terkait aset nantinya harapan kami sangat besar Pak terkait Uyang Lahai dan bandara Uyang Lahai ini karena di Kute Timur itu tidak ada bandara apa namanya perintis apalagi bandara penghubung yang ada bandara perepat bandara tambang KPC kemudian yang terakhir penelok Pak penetapan lokasi bandara Ujobilang mungkin kita kalau ini gak apa-apa Pak kita fokus di peneloknya dulu kejar karena tahun depan pemerintah daerahnya maka muli ini adalah daerah perbatasan Pak saya pikir sangat benar sekali kalau ada bandara penghubung di sini kalau peneloknya bisa Bapak keluarkan tahun ini mereka tahun depan akan ada pematangan lahan ya trade ini nah nanti baru bicara dana untuk pembangunan bandaranya tapi saya pikir peneloknya bisa dipercepat Pak mungkin itu pimpinan terima kasih banyak mohon maaf kalau ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum